assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Jonathan Rosandi kita unboxing lagi soh sekarang ini unboxing Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC jadi ini akhir-akhir ini ya sejak 2019-2018 itu banyak model-model real car atau mobil asli itu terutama dari WRC Rally Rally Dunia kejuruhan Rally Dunia sebelumnya itu ada Yarisa Yarisa juga sudah ada linknya juga sudah ada saya bikin terus gasuh terus ada Supra juga Toyota Supra lho bukan kandungan Supra gitu oke ini kita rilis 2019 akhir kayaknya itu November kalau nggak salah tapi aku dapat ini sekitar Desember Desember 2019 sekitar harga 190-an ribu ini 190.000 kayaknya ini sobat-sobat juga pasti udah banyak yang punya tapi enggak papa bagi yang belum punya kita lihat video ini sampai akhir-akhir ini kalau dari sekitaran boxnya ini kayaknya agak menarik nah menurut kalian yang sudah punya silahkan komen di bawah ya barangkali kita bisa persepsi silahkan tulis komentar di bawah kalau prediksi kursi ini keren karena dari mobil dari mobil aslinya ini keren sebuah nanti kita lihat aslinya nah ini hasilnya gini kalau dari sampulnya kalau dari mobil aslinya ada di samping sini tapi nggak usah cincong bahasa tesi kita langsung aja kita lihat lebih dekat let's go nah ini sob penampakannya ini keren tuh kalau dari box art alias sampulnya nih velg ini pelangkai orangnya kayak gini tuh agak mahal kalau di ecer terus ini ada uh dikelnya stikernya sampai ada sesis ini sesis ma nih sesis ma nih bodi biasa bukan poli Hyundai motorsport Hyundai i20 wos hirong puluh lah kubel VRC selanjutnya ini ada apa lagi detailnya enggak ada keterangan-keterangan lain-lainnya ndak ada cuman kayak gini kita lihat samping APS resin body nah ini bukan bukan polikarbonat APS resin sasis smoke color ma jadi yuk smoke uh kayaknya anak smoke itu nggak transparan gitu sob ini kalau di sini nggak kelihatan oh ya kelihatan sih ini di sini kayaknya tembus pandang gitu jadi ya kayak kaca film itu terus low friction low friction apart weight berarti low friction tuh agak-agak halus maksudnya yuk naik bani low friction itu sedikit gesekan misalnya arti ini berarti agak enggak kemeling-kemeling itu atau glossy eh mungkin lho nanti kita lihat bareng-bareng terus akhirnya 3,5 banding 1 spesial desain stiker stiker mirip mobil aslinya disini detailnya roller standar semua roller 13 mili depan sepasang belakang dua pasang rare skit bar biasa rem belakang terus bane ini nah ini bane super hard besok mayan ini lumayan bane super hard sini nggak ada lagi tulisan sepang disini nomor item 95517 wajib di koleksi nah ini ini dari mobil aslinya ini tapi kalau mobil aslinya velgnya belang ini keterangan mobil aslinya nih nah ini keterangan mobil aslinya ketutupan selanjutnya wiki tulisan korea tamia.co.kr made in philippine korea karena Hyundai itu mobil korea buatan korea kalau Hyundai itu ini nah ini salah sih terangkan di box diatapan kayak gini sekarang kita buka ini masih saya gelu nih jadi aku ya belum ngerti di sini seperti biasa kita buka bareng-bareng kita hitung sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe oke kita hitung bareng-bareng 1 2 telur waduh wadidaw nih bener tak gilu wih keren nih Masesis lentur kalau pagi jenis smoker itu kayaknya lentur nggak kertas kalau yang warnanya solid itu kayaknya keras kalau ini agak lentur menurutku lu nggak tahu kalau cuman penerawangan buat saya yang yang liru Oke ini detailnya kayak gini selanjutnya ini super hard ini sob wuh mantep sarang-sarang dapat yang super hard yang kemarin itu yang low friction maroon isi kayak gini selanjutnya yang keren itu ini peleknya setelah fin fin rata ya fin itu adalah rata depan belakang sehingga offset oke nah ini bodinya 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 itu sama kayak di gambar tadi biru muda biru laut kayak gini ini pamper belakang spoiler belakang ini pamper depan pamper belakang depan eh hidup belakang hidupan nih segitulah selanjutnya ini yang ada dikatakan low friction wet ini apa ya penuh sama aja kemeling yang lain ini tuh nanti coba anak dapat raket mungkin tahu tapi kok kayaknya juga sama aja kayak MMA yang lain ini part yang ini bagian ini selanjutnya akhirnya ini tadi sama 3,5 pending 1 dan part-part kecil lainnya dinamo dan ini dinamonya adalah mabuchi double shaft wih dikelek kok dibuang nanti buah ini udah ngeletek sob ketekuk ini sudah ngeletek nggak apa-apa nanti kan dipasang nih kayak mobil asli ya memang mobil asli begini ini ini kertas ya bukan plastik biasa kali ini tes manual buk habis langsung saja kita lihat hasilnya di tayangan berikut monggok selamat menikmati 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 ini tuh keren masuk kategori ini wajib dibeli wajib dibeli naik menurutku ini untuk pajanger selesai buat pajangan karena ini bodinya bentuk mobil asli atau real car untuk kalian yang mau koleksi kategori baru ya kategori real car ini mungkin ya wajib lah karena ada 123 sekitar tiga atau empat kit yang bodinya itu mobil asli kayak gini nah kelebihan selain bodinya yang keren ini pertama adalah dan dan ini menurut saya ini ya enggak rugilah kalau kita beli kita dapat super hard enggak kayak biasanya dapat yang stok ban biasa terus ini velgnya velgnya ini keren orange dan stripingnya jenis ini kan memang orang juga nah untuk velg yang orang kayak gini tuh biasanya harganya lebih mahal daripada yang lainnya karena ini jarang dipakai ada kuning yang fluro agak-agak hijau-hijau pupus lah kalau bahasa Jawa nya itu sama orang ini agak mahal harganya Nah kalau kalian mau buat untuk race race ini untuk recipe masih kurang lah karena sesisnya ini sesis ma sesis ma kecuali kalau kalian mau race di kelas yang khusus eh ma sesis ataupun yang dinamo tengah center motor atau juga kayaknya di bandung juga ada yang bikin kelas real car artinya yang ikut race itu mobil-mobil dengan bodi mobil asli kayak Supra itu terus ini terus Yaris terus gasuh mungkin yang ini kalian bisa coba karena kit ini ini juga udah lumayan cocok karena enggak perlu beli ban lagi kecuali kalau kalian pengen pakai yang maru nah selain tadi kelebihannya band dan velg juga ini kalau buat pajangan ini kelihatan keren karena sesisnya itu tadi transparan smoke transparan smoke itu jadi kelihatan kalau di trawang kita siang-siang kita lihat itu lebih keren daripada yang warna sulit nah selain kalian beli untuk di rakit di pajang ini nah ini juga kit ini cocok untuk kalian koleksi karduser atau kita simpan utuh kayak gini karena kemungkinan juga ini nanti harganya naik kemungkinan kalau udah kayak tiga tahun lah uang mungkin akan naiknya caranya kalian beli sekarang beli dua harga masih normal kita beli dua yang satu kita rakit yang satu kita pacang gitu biar ya satu masih utuh nanti kalau suatu saat harga naik yang ya bangga lah ada ada perasaan tersendiri senengnya itu kalau untuk karduser itu susah dijelaskan itu mungkin kalian atau teman-teman itu bingung kok banyak yang koleksi eh enggak di rakit kok di koleksi gitu padahal kan enggak bisa dilihat cuman lihat dusnya aja ya karena seneng atau kenikmatan seseorang itu beda-beda Sob kalau kalian punya rezeki lebih beli dua sekaligus juga bagus nanti suatu saat yang kit-kit yang langka atau yang akan langka itu biasanya dari yang edisi-edisi tertentu tapi juga enggak semuanya terus melejit nanti beberapa tahun karena kita juga enggak tahu pasarannya nanti kayak apa biasanya yang akan harganya naik itu yang kit-kit banyak partnya dalam satu kardus atau satu dos itu banyak dipakai untuk balapan atau race atau kit yang keluar hanya tahun-tahun tertentu udah kita aja penjelasan untuk koleksi ini dan penjelasan untuk mobil ini selanjutnya nanti kita mau teseran tapi bukan ini karena banyak yang komen dahan boxing udara dirakit kok enggak teseran ya karena kalau kit-kit atau mobil yang standar itu cuma gitu-gitu aja ma ya cuman kayak gitu MS ya kayak gitu ya hampir-hampir sama lah yang yang mau di review apanya atau juga gear setiap gear juga karakternya kayak gitu dengan dinamo yang sama eh segitu aja buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terus jangan lupa komen karena saya butuh inspirasi untuk bikin video lagi biar enggak mau nonton lah unboxing terus tapi ya kalau bisa yang informatif silahkan komen di bawah Oke terima kasih sudah nonton sampai selesai Terima kasih yang kalian sudah menonton lengkap video ini tanpa deskripsi kalian istimewir Wah sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye